Terima kasih saya ucapkan Anda melihat video Marni Magnit saya yang 43 ini. Dan untuk 43 ini marilah kita membuat rangka-rangka bagaimana hari-hari kita harus kita isi dengan rasa syukur. Dan disini Rwanda mengisi teknik-tekniknya untuk membuat kita dalam sebulan berafarmasi dengan rasa syukur dan rasa terima kasih. Rila kita melihat bagaimana Rwanda membuat satu bulan untuk setiap saat kita mengucapkan dan membayangkan, memvisualisasikan rasa syukur, rasa terima kasih yang harus kita ucapkan. Dan disini saya gambarkan, kopikan magic yaitu yang Anda harus lakukan dari tanggal 1. Jadi tanggal 1 Januari ini Anda bisa mulai dengan membuat komitmen dalam sebulan dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 28 Januari. Atau sampai akhir bulan Januari, Anda harus melakukan setiap saat pagi dan malam untuk mengucapkan rasa terima kasih. Dan disini saya gambarkan yang mana Anda bisa fotokopi supaya Anda salin atau Anda fotokopi untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan Anda tulis apa-apa yang harus Anda syukurkan, Anda harus terima kasihkan setiap saat. Dan disini dari hari pertama sampai hari yang ke-28. Dan dengan hasil ini akan Anda melihat untuk bulan Februari, Maret, April selanjutnya Anda akan merasakan perbedaan, yaitu perbedaan kalau Anda itu lebih muda rejekinya terbuka. Dan Anda merasa lebih bersyukur dan negatif-negatif Anda akan berkurang atau menghilang dengan mempergunakan program satu bulan ini dari tanggal 1. Makanya saya buru-buru untuk mengkopi membuat Magnet Money yang 42 ini supaya kita semua pada bisa sama-sama melakukannya tanggal 1 Januari. Karena kalau tanggal 1 Januari itu biasanya orang pada make a wish, membuat goal, membuat planning, membuat ucapan janji. Untuk tahun yang baru, untuk melakukan hal-hal baru. Untuk melakukan satu bulan program ini, maka benar-benar Anda berjanji pada diri Anda untuk melakukannya. Supaya tidak ada satu haripun yang Anda lupakan untuk melakukan rasa syukur, atau membayangkan rasa syukur, atau mengatakan rasa syukur. Karena di sini dibuat oleh Rwanda programnya apa yang harus Anda lakukan. Jadi sebelumnya harus Anda artikan dulu apa-apa sehingga Anda tertulis di kertas dan yang mana Anda harus betul-betul mengatakan kepada keluarga Anda supaya Anda dapat motivasi, supaya Anda tidak mendapatkan negatif. Kenapa Anda satu bulan ini banyak sekali mengucapkan terima kasih. Karena dengan mengucapkan terima kasih, yang mana harus Anda gunakan emosional Anda, yaitu rasa ketembiran Anda, rasa ketawa, rasa sampai mau keluar air mata. Sehingga benar-benar kita bisa memprogramkan satu bulan ini dari bulan Januari tanggal 1 untuk memprogramkan alam bawah sadar kita dengan hukum alam bersyukur. Karena banyak sekali setelah saya pelajari, kalau kesuksesan seseorang itu karena banyaknya berterima kasih. Dan saya lihat bagaimana orang di Denmark ini banyak sekali yang sukses, karena setiap apa yang dilakukan diucapkan dengan rasa terima kasih. Sedangkan kita di Indonesia, rasa terima kasih itu hanya diucapkan kalau kita mendapatkan sesuatu. Yang mana kalau di sini bukan hanya karena mendapatkan sesuatu, tapi ucapan rasa terima kasih itu sudah terbiasa. Jadi dari program ini, dengan gambaran ini, Anda bisa melihat betapa pentingnya kita harus mengucapkan rasa terima kasih setiap saat. Jadi jangan menunggu, kalau Anda mendapatkan sesuatu baru, Anda mengucapkan terima kasih. Jadi sekarang ini training, apapun yang Anda sentuh, Anda ucapkan terima kasih. Dan apa yang Anda lihat, Anda ucapkan terima kasih. Apa yang Anda lakukan, Anda ucapkan terima kasih. Apa yang Anda makan, ucapkan terima kasih. Apa yang Anda minum, ucapkan terima kasih. Apa yang Anda sudah lakukan ucapkan terima kasih Pokoknya dalam satu bulan ini dari tanggal 1 Januari Cobalah bersama-sama kita membuat program ini Sehingga kita nantinya bisa memberikan ide Saling memberikan ide apa hasilnya Dan Anda nanti bisa melihat bulan Februari, Maret, April Akan melihat apa-apa yang terjadi perubahan terhadap diri Anda, kesehatan Anda, rejeki Anda Dan dengan mempergunakan teknik ini Yang mana sudah saya lihat video-video orang lain yang mempergunakan teknik ini Mereka pada melihat banyak sekali perubahan dalam hidup mereka Dan Anda bila kurang mengerti Maka harus diputar, diputar terus Supaya Anda bisa menulis satu persatu dan bisa menerjemahkannya Dengan Anda memutar video ini berkali-kali Maka Anda bisa mengerti program ini Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Dan sambil Anda mendengarkan lagu terima kasih ini Akan membangkitkan rasa syukur, rasa terima kasih Dan otomatis pikiran alam bawah sadar Anda terprogram Rasa syukur, rasa terima kasih Sehingga Anda mudah mengatakannya Anda mudah mengerti, Anda mudah mengingat Karena dengan mempergunakan lagu ini Anda mendengarnya berkali-kali Maka terprogramlah di dalam pikiran alam bawah sadar Anda Untuk mengucapkan Anda berterima kasih Anda bersyukur Karena teknik ini Ingin juga saya akan lakukan tanggal 1 Januari ini Untuk melihat perubahan-perubahan Dan tanggal 1 Januari ini Saya berangkat ke Indonesia Sehingga bisa melakukan program ini Selama sebulan Sementara saya berada di Indonesia Dan marilah kita membagikan ilmu Apa hasilnya yang telah Anda lakukan selama satu bulan Jadi kalau Anda belum sempat melakukan untuk bulan Januari Maka lakukan untuk tanggal 1 Februari Jadi lakukan dari tanggal 1 Supaya setiap hari sesuai dengan tanggal dan hari Yang mana yang apa yang harus Anda lakukan setiap hari Dari program dari Ruanda ini Yang mana ini adalah program ajaib Yang membuat kita berubah Supaya Anda lebih lagi mendengarkannya Inti-intinya yang diucapkan Untuk kita mendengarnya sering Sehingga kita mengerti apa maksudnya Karena saya juga dengan mengadakan video ini Saya mendengarnya, mendengarnya Sehingga motivasi saya untuk melakukan program satu bulan ini Untuk melakukan program syukur Berterima kasih Membuat saya semangat Karena dengan mendengarkan audionya si Ruanda Membuat kita menjadi semangat Tapi kalau kita hanya mendengarkannya sekali dua kali Tidak cukup Karena pikiran alam bawah kesadar kita ini Kurang rajin Alias pikiran alam bawah sadar kita ini Malas untuk program yang baru Karena sudah tertanam program lama Jadi dengan mengulang, mengulang, mendengar, mendengar Akhirnya motivasi Anda tumbuh Jadi memang sih malas Tapi dipaksain Dan kalau orang lain yang sukses dengan program seperti ini Mendapatkan kemauan-kemauan mereka Mendapatkan gol-gol mereka Menjadi lebih sehat Menjadi sembuh Dan mendapatkan cita-cita mereka Maka kita juga harus Buka mata, buka hati Dan melakukannya Karena Tidak ada yang bisa mendorong kita Kalau kita sendiri Dan dengan seperti ini Dorongannya sudah cukup banyak Sudah cukup baik Tinggal kita saja untuk meningkatkan Motivasi ke kita Untuk mencoba untuk melakukannya Dan saya ingin Anda yang melakukan program ini Satu bulan dari tanggal 1 Januari Supaya mengkontak saya Lewat Facebook atau di Youtube ini Untuk memberikan pengalaman Anda Apa yang Anda telah rasakan Perbedaannya Setelah Anda melakukan satu bulan bersyukur Dan program ini Anda bilang Seorang Muslim Yang bersyukurnya Hanya mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Seperti sikir Itu tidak cukup Karena harus Rupanya Dikatakan Apa Yang disyukuri itu Kenapa disyukuri Jadi pikiran Alam bawah sadar itu Keingin Dan alam bawah Alam bawah Sadar kita itu Pengen penjelasan Kenapa ini Dersyukuri Jadi tidak hanya Cukup Anda bersikir Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi harus Anda Katakan Berkali-kali Kenapa Anda Bersyukurnya Dan Anda Menginginkan Jadi Apa yang Anda Lakukan Terima Sebelum-sebelumnya Harus Anda Syukuri Dan ditulis Dan Begitu juga Yang sekarang ini Ditulis Diucapkan Dan juga Untuk yang Masa depan Golgol Anda Yang Anda akan terima Maka harus Anda Syukuri dulu Jadi inilah teknik Hukum alam Bersyukur Berterima kasih Yang mana Sering saya Katakan Di video-video Magnet Money saya Kalau kita itu Harus banyak Bersyukur Karena kita Sebenarnya Malas Karena banyak Banyak sekali Harus mengatakan Terima kasih Terima kasih Kayaknya Overacting Tapi Anda Harus Overacting Supaya Menjadikan Kebiasaan Karena dengan Selalu Mengatakannya Akhirnya Anda Terbiasa Terbiasa Dan akhirnya Anda sudah Merasa Itu Nature Atau Sudah Merasa Itu Biasa Karena Orang-orang Bule Kalau Soal Mengucapkan Terima kasih Itu bertaburan Apa-apa Terima kasih Dan Ini juga Mengajarkan saya Supaya Saya Lebih banyak Lagi Mengucapkan Terima kasih Lebih banyak Lagi Mengembangkan Rasa Terima kasih Saya Walaupun Itu Sekecil-kecilnya Walaupun Itu Belum Saya Dapat Sudah Saya Bayangkan Sudah Saya Visualisasikan Sudah Saya Ucapkan Sudah Saya Getarkan Sudah Saya Naikkan Frekuensinya Supaya Menjadi Kenyataan Dan Anda Teruskan Untuk Mark Need Part Yang Ke 44 Untuk Melihat Sambungan Untuk Yang Hari Ke 16 Sampai Hari Ke 28 Karena Disitu Sudah Saya Buat Seperti Yang Sama Tinggal Anda Salin Dan Translate Supaya Benar-benar Anda Mengerti Isi Maksudnya Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih